Kiyai Haji Tubagus Muhammad Falak Abbas Banten atau terkenalnya dengan nama Mama Falak Pagentongan Biografi Kiyai Haji Tubagus Muhammad Falak Abbas Falak adalah seorang ulama harismatik yang lahir di Banten pada tahun 1842 Masehi Tepatnya di Pondok Pesantren Sabi, Desa Purbasari Kabupaten Pandeglang Banten Nama asli beliau sendiri adalah Kiyai Haji Tubagus Muhammad Falak Abbas bin Kiyai Haji Tubagus Abbas Sedangkan nama kecil beliau adalah Tubagus Muhammad Tetapi ada juga yang mengatakan nama kecil beliau adalah Abdul Halim kemudian diubah menjadi Abdul Haris Sedangkan gelar Falak itu sendiri diberikan oleh gurunya Syekh Syed Afan di Turki Pada saat beliau mempelajari ilmu hasaf dan Falak, perbintangan, di Mekah Sejak kecil beliau diasur oleh ayahandanya Kiyai Haji Tubagus Abbas dan ibu mudanya Ratu Kuraisin Ayahnya sendiri adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten Selesila dari Sultan Syekh Maulana Hasanuddin Banten bin Syah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon Sedangkan ibunya Ratu Kuraisin juga sama keturunan dari Sultan Banten Ayahandanya Kiyai Haji Tubagus Abbas merupakan seorang ulama besar di Banten Ia merupakan pendiri dan pemimpin pondok pesantren Sabi Dari beliaulah pertama kali Abah Falak mendapat pendidikan dalam bidang Bakatulis Al-Quran, Sufi dan terutama pemantapan akidah Islam Saking cintanya pada ilmu agama beliau sampai pernah mengembara di usia yang sangat muda yaitu 15 tahun Ia berguru pada ulama Banten dan Cirebon untuk menuntut dan memperdalam ilmunya Pada usia 17 tahun tepatnya tahun 1857 Masehi Untuk pertama kalinya beliau berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun Beberapa bidang keilmuan yang beliau pelajari dan perdalam hingga ke timur tengah Antara lain, ilmu Tafsir Al-Quran, dari Sheikh Nawawi Al-Bantani dan Sheikh Mansur Al-Madani Ilmu Hadith, dari Syed Amin Qutbi, ilmu Tasawuf, dari Syed Abdullah Jawawi, ilmu Falak, dari Syed Hafan di Turki Ilmu Fikih, dari Syed Ahmad Habesh, Syed Ba'arum, Syed Abu Zahid, dan Syed Nawawi Al-Falimbani Ilmu Hikmat dan ilmu Tarekat, dari Syed Humar Bajenet Mekah, Syed Abdul Karim dan Syed Ahmad Jahabanten Dan beberapa ulama besar lainnya antara lain Sheikh Ali Jabra, Sheikh Abdul Fatah Al-Yamani, Syed Abdul Rauf Al-Yamani, Syed Yahya Al-Yamani, Syed Zaini Dahlan Mekah Dan ulama-ulama besar dari Banten diantaranya, Sheikh Salman, Sheikh Soleh Sonding, Sheikh Sofyan dan Sheikh Sohib Kadu Pinang Selama berada di Mekah beliau tinggal bersama Sheikh Abdul Karim, dari Sheikh Abdul Karim beliau mendapatkan kedalaman ilmu Tarekat dan Tasawuf Bahkan oleh Sheikh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari tanah Banten yang menetap di Mekah itu Abah Falak dibayat hingga mendapat kepercayaan sebagai Mursyid, Guru Besar, Tarekat Khadiriah Wanak Syabandiyah Pada tahun 1878 Masihi beliau kembali ke tanah air Beliau sempat tinggal di tempat kelahirannya Pandeglang Banten dan mendapat kepercayaan memimpin pondok pesantren Sabi yang ditinggalkan ayahandanya Tetapi seperti perjalanan seorang Mubalikhin pada umumnya, aktivitas dawah dan tabliknya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam tidak akan terhenti sampai di sana Sebagai wujud untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, sejak tahun itu beliau mulai melancarkan aktivitas tablik dan dawah secara estafir Dimulai dari daerah Pandeglang, Banten hingga sampai ke Pagentongan Bogor Di sana beliau mendapatkan seorang istri yang bernama Siti Fatimah Dari Siti Fatimah beliau kemudian dikaluniai seorang putra yang bernama Tubagus Muhammad Tohir Dari Tubagus Muhammad Tohir lahirlah beberapa orang cucu dan buyur yang sekarang beberapa diantaranya mengabdi di pesantren Al-Falak dan sekitarnya Abah Falak bermukim di Pagentongan hingga akhir hayatnya Abah Falak merupakan seorang ulama yang harismatik Hingga saat ini beliau telah tiada makamnya masih sering diziarahi oleh banyak orang dari berbagai penjuruh tanah air Bahkan oleh para pejabat negara Ini menunjukkan suatu dukti bahwa semasa hidupnya beliau memiliki kedalaman ilmu dan pengaruh yang sangat luas di berbagai hayalan Pernyataan seperti itu didukung oleh pengakuan beberapa ulama besar termasuk para habib di Nusantara Mereka memberikan pengakuan bahwa Abah Falak merupakan seorang waliullah Hal itu pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atas, Cipayung, Habib Soleh Tanggul Jawa Timur dan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Jakarta Salah satu karomah Abah Falak adalah ketika tiga hari menjelang wafatnya beliau sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada Seperti Sheikh Nawawi al-Bantani, Sheikh Sethi Abdul Turki, Sheikh Abdul Karim bahkan juga Sheikh Abdul Qadir Jailani Ada juga yang mengatakan beliau bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya Selain itu diterangkan pula bahwa Abah Falak sering melakukan perjalanan singkat antara pagentongan ke Banten Selama di Banten beliau menjadi seorang ulama besar yang menjadi pusat kunjungan berbagai kalangan masyarakat Banten Artinya, disana dapat dilihat tidak semata metu seorang individu yang memiliki pengaruh luas Tapi, jelas ada kontek kekaromahan yang dimilikinya dan diakini kalayak masyarakat Subhanallah, Tabarokawlah Abah Falak itu seorang yang alim, wali, alamah, perawakannya kecil, kulitnya putih berseri Beliau sangat ramah dan selalu tersenyum kepada yang menyapanya ucap Kiyai Haji Zain Orang yang pernah menjadi pengawal pribadi Abah Falak Lebih jauh, lelaki keturunan kelima dari Abah Falak itu menuturkan Abah Falak tinggi badannya sekitar 150 cm Abah selalu memakai udeung, sorban yang dililitkan di kepala Wajahnya selalu berseri, tutur katanya lembut namun tegas dan jelas Bahkan dikagumi oleh semua orang, baik dengan para ulama, habib dan sahabat-sahabatnya yang datang bersilaturahmi kepadanya Abah Falak dalam berbicara selalu menggunakan bahasa Arab yang fasih Sedangkan kalau kepada santri-santri dan tamunya selalu menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia Lanjut Kiyai Haji Zain selain ahli Falak, Abah juga seorang ahli zikir dan tarekat Setiap harinya beliau tidak pernah lepas dari tasbih Bahkan Abah Falak selalu mengingatkan supaya mulut kita jangan sampai kering Tetapi harus basah dengan berzikir, membaca istighfar dan solawat Nabi Abah Falak, termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya Karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi memakan dua telur ayam kampung Kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majlis talim dan masjid tutur Kiyai Haji Zain Semasa hidupnya Abah Falak dikenal sebagai seorang yang dermawan Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong Dan beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan Yang tidak kalah menarik menurut penuturan Kiyai Haji Zain Bahwa apabila kedatangan tamu yang niatnya tidak bagus Maka beliau seperti orang tuli, pernah suatu saat Abah Falak kedatangan tamu yang minta nomor togel Pada saat orang itu mengutarakan maksudnya Abah Falak bertanya berulang kali seolah-olah sama sekali tidak mendengar apa yang diutarakan orang itu Bahkan secara tiba-tiba, Abah Falak menyuruh orang itu pulang Subhanallah, sungguh amalan dan keilmuannya menjadi wasiat yang teramat berharga bagi kita semua Sekalipun setelah beliau wafat Abah Falak wafat pada tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau 8 Jumadil akhir 1392 Hijriah Yang di usianya yang ke-130 tahun Beliau dimakamkan di area komplek pondok pesantren Al-Falak yang tidak jauh dari Masjid Al-Falak Beliau meninggal karena sakit ringan Hampir seluruh ulama dan habib termasuk masyarakat di tanah air Banyak yang ikut mensholatkan dan mengantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir Demikian sejarah singkat Mama Kiyai Haji Tuh Bagus Falak Pagentongan Bogor Dengan kita mengenang kisah sejarahnya Semoga kita tambah-tambah cinta pada ulama dan mendapat ridho Allah SWT Dan kelab kita dikumpulkan bersama mereka orang-orang soleh Amin Ya Rabbala Alamin Terima kasih telah menonton